Oras, selamat datang kembali di kanal kami, Baligie Akademi, sebuah kanal tempat belajar pemrograman terapan dan hobi literasi, cerpen, dan novel untuk kesetimbangan hidup. Kita pada tutorial yang ke-10 ini, kita akan menambahkan satu lagi fungsionalitas pada GUI untuk actor table, di mana kita akan mendefinisikan action listener untuk pop-up menu. Jadi nanti di klik kanan pada tabel ada operasi di sini, kita jalankan sebelumnya, sudah kita rapikan semua programnya. Di actor frame itu sudah kita rapikan hanya getter, ini untuk tabel model listener, ini getter, dan hanya untuk event-event handler yang di sini menggunakan referensi saja. Referensi dari actor frame ini, kelas ini, dan selesai. Ini auto-generated code, jadi sangat rapi kita buat, sehingga sangat abstrak. Oke, kita akan menambahkan action listener pada j-tabel ini, sehingga nanti ketika user mengklik kanan di sini, salah satu dari apa ini, maka dia akan melakukan operasi sesuai dengan yang kita minta. Ada 4 menu item nanti kita ciptakan, yaitu untuk edit, insert, delete, dan information. Oke, penambahan action listener itu harus kita tempatkan pada apa di sini ya, apa namanya, konstruktor defaultnya ya, ini tubuhnya sampai di sini ya, terakhir nih. Oke, kita tabel action listener di sini, ini konstruktor defaultnya ya, jadi ketika kelas actor frame ini dijalankan ya, maka di konstruktor default ini langsung otomatis dipanggil ya, konstruktor default. Setiap kelas itu konstruktor defaultnya yang pertama dipanggil oleh japa. Oke, di sini kita tambahkan ya, di enter saja di sini, di dalam tubuh konstruktor defaultnya ya, ini sebelumnya dihapus saja. Oke, di sini akan kita tambahkan ya, menambahkan, komentarnya menambahkan pop-up menu pada j-tabel. dengan override metode action performnya ya, action performnya, perform dari tiap item menu nanti. Oke, pertama kita ciptakan dulu kelasnya ya, objeknya, j-popup menu. Nah, tarak saja di sini PM ya, pop-up menu ppm gitu nama objeknya, terus kita ciptakan konstruktornya ya. Kita ciptakan objek dari pop-up menu ini, dengan konstruktor defaultnya. Kemudian kita tambahkan item menu edit ya, disini terus kita ciptakan dari kelas j-menu-item. Terus namanya keanggap saja edit item ya, terus diciptakan dengan konstruktornya, j-menu-item. Kita langsung saja di sini konstruktor satu parameter, di situ langsung text pada item menu tersebut, kita kasih edit. Oke, di sini minta import ya, create j-menu-item, create class, j-menu-item, hitam ya, oke. Sudah kita import di sini, swing semua ya. Jadi dia di, apa, deteksi j-menu-item ini kita ciptakan objeknya dengan konstruktor satu parameternya, di mana di sini tertampil langsung, kita kasih satu parameter text ya. Oke, di sini kita item itu, edit item itu kita tambahkan ke action listener-nya ya. Dengan objek action listener lah. Kita ciptakan, oke. Setelah itu, kita kasih, oh ini tutup dulu ya, begini, action listener, baru kita deponisikan isinya ya, new action listener, action listener apa ini, add import ya, add action listener, terus di sini apa, oh, abstract-nya, dia minta nanti override, apa namanya, ada metode abstract-nya ya, override, kita action perform, kita override. Dia, dia public, void, terus action perform. Dia, apanya, parameternya adalah action event ya, kita kasih aja e-nama objeknya, terus kita deponisikan di sini. Action event di import ya, oke. Kemudian kita, apa yang akan kita lakukan di sini ya, edit ini. Nah, muncul edit, maka kita panggil saja ya, di action class ini, action frame. Kita panggil this ya, terus kita panggil, pakai getter-nya, get, jb-edit ya, getter. Terus kita panggil perintah do click, nah, itu saja kita, oke. Action frame, actor frame ya, action frame. Oke, kalau Anda mengatakan this di sini nanti, kalau cuma this, dia dikiranya nanti objek dari item, jmenu item di sini ya. Nah, jadi harus kita kasih ya, menentukan bahwa ini adalah objek dari si actor frame, baru kita baca, getter dari jb-edit ya, ini dia kita, getter jb-edit. Jb-edit, nah, ini dia, ya. Oke, getter jb-edit, terus setelah itu diklik, ya kan. Dan diklik, maka dia secara programmatis memanggil handler untuk jb-edit ini ya, ini dia. Oke, sekarang kita jalankan programnya. Ya, terus di sini klik kanan. Oh, belum anu ya. Kita belum tambahkan soalnya di sini. Apa namanya. Kita tambahkan ke pop-up menu dong ya. Kita tambahkan di sini ke ppm, tadi objek ppm di metode add. Terus di sini edit item, ya kan. Oke, setelah itu kita tambahkan. Terus kita tambahkan action listener ini ada di mana, gitu ya. Maka kita tambahkan di sini jt-actor ya. Jt-actor, terus set komponen metodenya ya. Set komponen, terus di sini ppm ya. Kita daftarkan ini. Objek menu ini pada jt-actor. Set komponen pop-up menu ya. Di sini coba, saya cari. Set komponen pop-up menu-nya ada ini. Oke, ya. Ppm ya. Oke. Ini saja ya. Nah, misalnya kita simpan, terus kita jalankan ya. Misalnya di sini kita muncul edit, terus nanti di sini langsung ter-klik edit ya. Button edit. Ya, di sini terus bisa kita misalnya ganti. Oke, confirm ya. Oke, begitu ya. Oke. Terus bisa edit lagi, nggak. Oke, confirm gitu ya. Oke, tersimpan dalam database. Oke, itu untuk pop-up menu untuk edit aja item-nya. Item menu-nya kita bisa tambahkan dengan kopas di sini ya. Nah, misalnya item menu insert. Oke, kita kasih misalnya insert item ya. Ya, text-nya adalah insert. Oke, terus insert item di sini ya. Oke, terus di sini juga item menu-nya. Terus action perform-nya adalah actor frame disk. Kita baca getter-nya get jb-edit insert ya. Oke, ini yang telah kita buat getter-nya. Duklik ya. Setelah itu ini ppm. Oke, setelah itu jb-edit insert ya. Oke, jalankan. Di sini ya insert. Langsung dia mengklik tombol insert di sini. Ya kan. Terus misalnya namanya misalnya nama sembarang lah ya. Oke, confirm. Di sini langsung tercipta apa namanya. Rekod baru pada aktor. Oke. Selanjutnya kita bisa juga delete ya. Delete. Text-nya delete. Namanya misalnya delete item. Delete item kita tambahkan di sini dan di sini. Terus di sini action-nya adalah get jb-delete getter-nya. Oke, sekarang kita klik terus kita pilih mana yang mau di ini ya. Misalnya delete. Maka dia, kita pilih di sini maka sudah ditentukan di sini aktor ID-nya ya. Maka kita delete. Oke, keluar. Are you sure to delete? Are you sure to delete? Oke, yes. Oke, ini juga misalnya delete sembarang. Oke, delete. Kita pilih terus delete ya. Oke. Oke ya. Seperti itu. Jadi tiga apa namanya bisa kita juga tambahkan. Misalnya untuk information gitu ya. Information kita tambahkan pura-pura ya kan. Information di sini info misalnya. Info item di sini information. Kita tambahkan di sini. Terus di sini juga dan di sini misalnya adalah kita tambahkan pakai ini ya. Option pin misalnya. Oke, j option pin. Message dialog misalnya. Message-nya adalah program ini dibuat oleh Baligy Academy ya kan. Oke, di sini information message ya kan. Nah, di sini information. Oke. Oke, ditambahkan di sini ke menu. Objek dari pop-up menu. Terus kita learning-kan. Terus kita klik sembarang ya. Nah, ini error. Nah, oke. Information. Program ini dibuat oleh Baligy Academy ya. Oke. Tapi di sini tidak terdetek dia ya. Karena kita tambahkan pada JT Actor ya. Kalau ke frame bisa juga. Tapi untuk apa? Karena kita menentukan di sini kok ya. Untuk operasi di sini. Misalnya orang mau malas gitu kan. Tinggal klik-klik di sini tanpa melihat button ini bisa juga ya. Oke. Ini information. atau ini mau di edit bisa ya. Terus di sini mau di delete bisa ya. Segala macam ya. Jadi, lihat ini editnya ya. Last update otomatis berubah. Misalnya kita ini edit ya. Terus ini edit ya. Ini kita ubah. Oh, belum ya. Edit. Di sini kita ubah. Ya. Di sini langsung berubah tanggal 21 ya. Hari ini. Nah, tadi sebelumnya beda ini juga. Jadi, last update-nya juga berubah ya. Jadi, edit. Nah, misalnya confirm. Dia di sini berubah tanggal 21 ya. Sesuai dengan apa kita tadi. Rancangan dari aktor kelas kita ya. Tabel tadi. Nah, ini dia di aktor helper ya. Menciptakan. Nah, ini dia. Last update kolomnya. Kita buat default current timestamp ya. Untuk update langsung ke current timestamp. Oke, begitulah terakhir untuk fungsionalitas dari aktor form kita ya gue. Untuk aktor form kita akan lanjutkan pada form selanjutnya. Semoga ada waktu dan kesehatan. Oke ya. Jadi, kita telah memilihkan beberapa banyak fungsionalitas. Navigasi, edit, insert ya. Pencarian berdasarkan combo box ini. Terus navigasi lewat tabel. Terus mengklik dua kali juga bisa ya. Terus meng-add row juga sudah kita tambahkan ya. Seperti ini juga sudah. Oke. Oke, kalau begitu. Sekian dulu dari kami dari Baligia Kermi di Kota Baligia Sumatera Utara. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda sekalian. Horas.